Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Kali ini kami akan membahas mengenai misteri di balik planet Mars Menurut penjelasan sumber kami yang bisa time travel menyebut bahwa dahulu di planet Mars itu sangat subur dan layak guni oleh makhluk hidup Sumber kami menjelaskan bahwa sebenarnya dulu di planet Mars ada air yang melimpah Ada sebagian anak cucu keturunan dari Nabi Adamada yang ditugaskan di planet Mars untuk menetap desana Sewaktu bumi hancur karena ditabrak asteroid besar maka sebagian penduduk bumi meninggalkan planet bumi dan singgah di planet Mars Menurut penjelasan sumber kami penduduk bumi keturunan Nabi Adam yang tinggal di planet Mars membuat habitat dan komunitas Namun mereka tidak lama tinggal di planet Mars karena pindah ke planet lainnya yang lingkungannya lebih baik dari planet Mars Sumber kami menyebut bahwa selain dihuni oleh para anak cucu keturunan Nabi Adam di planet Mars juga dihuni oleh makhluk raksasa atau yang dikenal oleh bangsa Brodella Karena saat asteroid besar menghantam bumi para bangsa Brodella cukup banyak yang diungsikan ke planet Mars terlebih dahulu Sumber kami menjelaskan bahwa kehidupan makhluk di planet Mars tidak berjalan lama karena ada asteroid besar yang menghantam planet Mars Hantaman asteroid membuat semua yang ada di permukaan planet Mars hancur dan membuat planet Mars menjadi gersang Namun efek hantaman asteroid yang terkena planet Mars berbeda dengan asteroid yang menabrak ke bumi Bedanya kalau asteroid menabrak bumi menyebabkan air di bumi membalik dan merembes ke dalam tanah lalu airnya menjadi asin Sedangkan efek dari hantaman asteroid membuat planet Mars sebagian besar air menguap ke atas Tetapi masih ada sisa air di dalam tanah yakni di sekitar seperempat planet Mars Menurut sumber kami sampai saat ini sebenarnya di planet Mars di dalam tanah masih ada air dan sungai bawah tanah di planet Mars Selain itu di planet Mars juga ada atmosfer meskipun tidak sebaik atmosfer di planet bumi Jadi wajar belakangan ini di planet Mars ditemukan banyak sisa bangunan dan tanda kehidupan Manusia karena memang dulu di planet Mars pernah dihuni manusia Menurut ilmuwan NASA menyebut telah menemukan banyak oksida besi yang terkandung dalam tanah di planet Mars Gumpalan awan, gas debu, dan besi tertarik dalam sebuah gravitasi dan akhirnya membentuk planet Mars Tidak seperti planet bumi, menurut peneliti NASA gaya gravitasi di planet Mars jauh lebih lemah Sehingga besi tidak tertarik ke inti planet Mars Melainkan terbiarkan begitu saja ada di permukaan tanah Mars Kandungan besi inilah yang diakini peneliti NASA yang membuat planet Mars berwarna merah, terang Setelah sekitar 50 juta tahun planet bumi dibiarkan kosong maka Nabi Adam memerintahkan bangsa Lemuria untuk kembali membangun peradaban di bumi Terima kasih telah menyimak sampai selesai Kalau ada yang keliru kami memohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah Yang maha mengetahui Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Terima kasih telah menonton